Mahat Uin Wali Songo, Semarang menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional yang bertepatan pada tanggal 22 Oktober 2018. Upacara ini diikuti oleh seluruh santri Mahat Uin Wali Songo, Semarang yang diselenggarakan di halaman pesantren Mahat Uin Wali Songo. Para santri berikrar tetap menegukan NKRI demi pedamian negeri sejak masa penjajahan. Para santri turut andil dan berperan dalam membentuk ahlak karimah. Upacara Hari Santri Nasional 2018 di Mahat Uin Wali Songo, dipimpin oleh Wakil Rektor 3 Uin Wali Songo, Semarang, Prof. Dr. Suparman Syukur, Master Agama, pada Hari Santri dapat dimaknai bahwa santri adalah pionir dalam membangun bangsa. Mudah-mudahan ini para santri ketika sudah diberikan tempat yang begitu strategis, begitu bagus, ya mereka harus menjadi pionir-pionir. Tidak boleh hanya mereka bermalasria. Rangkaian kegiatan Hari Santri Nasional di Mahat Uin Wali Songo, telah dilaksanakan dari tanggal 21 Oktober hingga puncaknya pada tanggal 28 Oktober 2018. Hal ini untuk memperkuat semangat santri dalam membangun kreativitas. Rangkaian kegiatan di Mahat ini ya lumayan seru sih, Mbak. Kan soalnya di beberapa hari sebelumnya ada lomba-lomba, kayak lomba di baan, itu tidak boleh pakai alat terbangan asli, pakai alat-alat yang lain yang membantu kreativitas kita. Terus ada lomba yel-yel kayak kemarin, itu seru banget deh pokoknya, Mbak. Pokoknya semua santri itu ikut berpartisipasi dan menuangkan kreativitas mereka di acara itu. Diharapkan seluruh rangkaian acara dan upacara Hari Santri dapat memperkokoh perjuangan santri membangun negeri, serta dapat memperingati peran santri saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Santri punya kiprah tersendiri untuk negeri, santri punya karya sendiri untuk negeri. Jadi kemerdekaan pada zaman dahulu sebenarnya tidak hanya, saya garis bawah di sini, tidak hanya diwujudkan oleh kalangan pahlawan atau kalangan militan sendiri. Kiai dan juga santri juga berperan untuk mewujudkan kemerdekaan di NKRI dan sudah tertera sejarahnya di film Sang Kiai itu, bahkan sudah difilmkan bahwa kami, Kiai dan juga santrinya, ikut melawan penjajah dan itu hukumnya Fardu Ain. Mempertahankan NKRI itu Fardu Ain Hukumnya, wajib.